Hai Gemini selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Gemini untuk bulan Oktober atau kapan saja menonton video ini energinya bisa berlaku kapan saja mungkin ada pesan yang bisa teman-teman dapatkan ya Gemini energi kehidupan keuangan pekerjaan 30 hari kedepan Oktober ya dan di tanggal 14 Oktober terjadi gerhana matahari mudah-mudahan saya bisa buat reading spesial gerhana matahari ya teman-teman Gemini 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 kehidupan keuangan pekerjaan Oktober Gemini Knight of Wands relationship partnership Age of Pentacles King of Cups Page of Wands Page of Wands Queen of Cups Gemini Knight of Swords Knight of Wands King of Pentacles dari sebelah Knight of Swords ada Six of Pentacles Ten of Swords ada Ten of Swords oke Gemini di Oktober kamu menyerah terhadap sesuatu kamu seperti merasa tidak berdaya untuk memperjuangkan sesuatu sehingga kamu membiarkan semuanya berjalan apa adanya kamu tidak punya kekuatan lagi tidak punya amunisi lagi untuk berusaha memperjuangkan ya memperjuangkan apa ya ini bisa saja apa yang selama ini yang kamu tanggulangi yang kamu rasakan sudah berat tapi kamu sanggup-sanggupin tapi pada titik di bulan Oktober ini ya kamu menyerah oke dan ada Page of Wands ya ada informasi yang kamu dapatkan mungkin kamu sharing dengan seseorang dan masukan-masukan positif kamu dapatkan kamu inginkan sesuatu yang baru kamu merasa perlu untuk melakukan langkah baru gebrakan baru di dalam kehidupan kamu dan disini ada Knight of Wands ya di bulan Oktober ini akan terjalin kemitraan baru relationship dan partnership baru ini artinya ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu yang ingin jadi teman atau bagi gemini single ya ingin jadi pasangan ya yang ada di alam sadar dan alam bawah sadar kamu ada dua energi maskulin dan feminin berelemen sama oke disini kamu sepertinya bisa merasakan apa yang pasangan kamu rasakan jika kamu sudah punya pasangan namun jika kamu belum punya pasangan kamu akan ketemu dengan seseorang yang memiliki perasaan yang sama dengan kamu oke kamu mengerti perasaannya dia mengerti perasaan kamu kamu mengerti situasinya dia mengerti situasi kamu oke namun disini ada esok pentekos rintangannya adalah sepertinya kamu belum mau berjuang belum mau berusaha oke sekedar tahu sekedar suka sekedar kompak gitu ya tapi tidak ingin terlalu memperjuangkan atau kamu memang membiarkan hubungan ini berjalan dengan apa adanya tanpa kamu harus mengejar terburu-buru seperti dulu tanpa harus kamu berlebihan seperti dulu dalam memaknai koneksi gitu oke namun di bulan Oktober ini juga ada traumatik dari masa lalu tapi saya lihat Gemini traumatik dari masa lalu hal-hal yang kamu takutkan dari masa lalu ini bisa kamu abaikan karena kamu memandang positif ke depannya oke memang kalau kamu menyelam ke relung hati terdalam kamu kamu takut terulang kembali kejadian yang sama kamu takut luka hati kamu terkoyak lagi tapi The Hermit disini memperlihatkan kamu percaya akan hal-hal baik yang pantas untuk kamu dapatkan dan untuk Gemini laki-laki kamu akan berfokus pada financial dan karir pekerjaan sepertinya akan ada peningkatan karir peningkatan bisnis ataupun usaha ini karena adanya kerjasama baru atau partnership dan kemitraan baru yang bisa membuat kamu fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu dan punya aktivitas tambahan ya namun ada knight of sword dan six of pentacles ini ada kaitannya dengan keuangan ya Gemini sepertinya di bulan oktober ini kamu mungkin akan mengeluarkan uang secara terburu-buru entah kamu membeli sesuatu tanpa berfikir panjang atau awalnya kan kamu tidak ingin memperjuangkan hubungan yang baru ini yang terjalin ini atau tidak ingin memperjuangkan perasaan kamu lah meskipun kamu tahu seseorang ini punya perasaan yang sama dengan kamu tiba-tiba aja berubah karena energi merkuri ya secara cepat gitu satu waktu kamu yakini kamu gak mau tapi besoknya bisa berubah lagi nah perubahan ini mengarah keterburu-buruan kamu yang tadinya kamu gak mau give eh tiba-tiba kamu give secara tiba-tiba gitu ya tanpa diduga mood kamu lagi baik ya kamu give kamu kasih sesuatu apakah ini memberikan harapan ataukah kamu memberikan sesuatu dalam bentuk uang ataupun benda ya dan intinya adalah kemitraan partnership dan relationship ya dengan siapa kamu akan dekat di bulan Oktober ini maka kedialah saya lihat kamu akan memberikan kebaikan-kebaikan ya kalau kemitraan ya ini bisa saja rekan bisnis rekan kerja kamu kalau relationship bisa ini seseorang yang baru kamu kenal atau menjalin hubungan dengan kamu atau pasangan kamu yang sudah lama bersama dengan kamu jadi untuk bulan Oktober ini untuk keuangan ada pembiayaan dan pengeluaran uang namun segalanya terpenuhi ada pemasukan yang uang itu langsung kamu gunakan secara cepat untuk sesuatu yang kamu rasakan itu perlu ya dan di bulan Oktober ini kamu lebih fokus pada koneksi kamu dengan mitra partnership dan mengabaikan pekerjaan jadi kurang profesional ya kamu melupakan sisi profesionalitas kamu karena perasaan kamu ini bisa saja karena empati kamu ya cups ini empati queen of cups empati kamu lebih mengikuti perasaan kamu misalnya nih kamu punya bisnis ataupun usaha ya yang customer kamu ini entah ini baru ataupun memang sudah lengganan ke kamu punya masalah di bisnisnya kemudian dia cerita tentang kesulitannya ya dan bisa saja kamu akan kasih modal dari support produk-produk kamu masalah pembayaran itu nanti ini contohnya kamu lebih menggunakan dan mengikuti perasaan kamu rasa kasihan kamu rasa empati kamu rasa gak tegaan kamu difikir dan batin kuat banget jadi mungkin kamu akan menggunakan logika kamu ketika perasaan kamu kasihan banget kamu analisis secara logika tapi lagi-lagi logika kamu juga menjawab ya itu pantas untuk dikasihani pantas untuk dibantu dan kamu realisasikan membantu seseorang ya oke kemudian untuk pekerjaan seperti yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan ada sisi profesionalitas yang kamu abaikan dan lebih mengedepankan empati namun kamu stabil dari sisi pekerjaan tetap ada project tetap ada kegiatan-kegiatan tetap ada customer tetap ada permintaan-permintaan dan tetap ada effort lah di bulan Oktober ya kamu akan terhubung dengan pimpinan kamu di bulan Oktober ini tapi bukan pimpinan yang tinggi tetapi ini misalnya leader kamu ya manager kamu misalnya dan sebenarnya Gemini di masa lalu hal-hal yang mirip seperti ini pernah terjadi loh sikap kamu yang berempati mengesampingkan profesionalitas ya tapi kali ini kamu mengabaikan pengalaman masa lalu kamu ya kembali yang tadi saya katakan kamu bisa saja tidak takut kalau hal itu terulang lagi misalnya kamu gak takut kalau dia bohong kamu gak takut juga kalau rugi intinya apa yang kamu berikan karena perasaan dan pikiran kamu itu yang kasihan dan berempati terhadap dia gitu ya dan untuk bisnis wirausaha kamu akan dapat partner kemitraan baru namun untuk pekerjaannya sepertinya belum jadi ini seperti permintaan-permintaan dulu nah kamu analisis dulu mungkin ini seperti kamu yang memasukkan proposal ya lamaran kerja misalnya atau untuk suatu tender misalnya tapi kerjaannya belum gitu dan kemungkinan belum ada keputusan di bulan Oktober dan ada juga situasinya di titik kepasrahan ini ada seperti pembiayaan atau hal-hal yang harus kamu lakukan karena kamu tidak bisa menolak gemini dan ini bisa ada kaitannya dengan keluarga ataupun di area profesi dan pekerjaan kamu oke jadi kemungkinannya gemini di dalam profesi ataupun pekerjaan kamu akan bekerja sama dengan seseorang yang punya keinginan yang sama punya energi yang sama sehingga ketika kamu bekerja sama dengan seseorang ini pekerjaan kalian ini akan penuh dengan inspirasi penuh dengan kreativitas gitu pendapat pendapat yang seirama sehingga minim sekali perdebatan diantara kamu dengan partner ataupun kemitraan kamu dan di dalam pernikahan juga saya rasakan di Oktober ini situasinya mulai membaik gemini karena kamu juga tidak ingin berusaha terlalu keras untuk apakah itu memperjuangkan dan lain-lain kamu kayak membiarkan semuanya mengalir apa adanya oke mungkin akan ada deep talk antara kamu dengan pasangan kamu so gemini semoga bacaan ini bermanfaat ya saya pikir cukup saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level lesan bagi teman-teman yang sudah join langsung aja ke playlist membership bagi teman-teman yang belum join join dulu ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini klik dan ikuti saja petunjuknya untuk personal reading berbayar nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching kemini bye bye